selamat menikmati masya Allah jadi kesannya sebelum Ramadan nanti Lebarat lagi oh dua kali pembukaan dan penutupan setahun sekali bingung itu dimana itu Ustaz ada hadis yang menjelaskan tentang Nisbu Shaban sebetulnya inna allaha la yattali'u sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul artinya turun ada yang mengatakan turun ada yang mengatakan melihat keadaan manusia ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali dua illa li musyrikin wa musyahid ini yang gak dapat ampunan Allah pelaku kesyirikan karena dia rusak hubungannya dengan Allah dan musyahid siapa itu musyahid orang yang rusak hubungannya dengan sesama terjadi permusuhan keributan nah barangkali ini yang mendasari hamalan mereka tadi dijadikan hujah artinya sebelum memasuki Ramadan jangan sampai pahala puasa mereka sia-sia ibadah tarawih mereka baca Quran mereka sedekah mereka sia-sia karena apa? masih rusak hubungan masih bermusuhan belum selesai itu kalau bermusuhan betul cuma penerapannya memang gak melazimkan seperti itu artinya hadis tadi sebagai motivasi bagi kita kalau memang masih ada hubungan yang tidak baik dengan seseorang selesaikanlah sebelum Ramadan segera segera juga jangan nunggu Ramadan juga iya jadi ngejawabnya itu gimana ngejawab grup-grup whatsapp ini kita katakan saja secara umum semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ketahanan Allah saling jangan malah ditantang karena memang salah lu apa? gitu 2 tahun gak ketemu di tambahan di tambahan Alhamdulillah selamat datang lagi nanti tahu yang jawabannya ya kalau disalamin tadi sambut aja salaman kan? iya kan iya benar sayap besar alhamdulillah saya sepuluh akhir terima kasih terima kasih terima kasih